Teman-teman semua, ayo kita latihan maksimal mulai hari ini. Hari ini sudah tidak ada pengkhianat lagi, artinya semua kembali seperti semula. Ya, Diana, tidak ada lagi yang akan menaruh pesan di loker kita. Itu benar. Sekarang sudah tidak ada lagi yang menulis rahasia kita. Ya sudah, teman-teman. Tunggu apa lagi? Ayo kita latihan. Satu, dua, tiga. Kemenangan! Kemenangan! Kelinci, pasti, menang! Sekali lagi ya, teman-teman. Kemenangan! Kelinci memang keren! Kelinci pasti menang! Kalian beruntung, duduk berdua berpegangan tangan. Sedangkan aku sendirian, Dima keluar dari sekolah. Kostya, bantu aku mencari pacar. Kau sudah gila, hijau terang. Kenapa Kostya harus carikan pacar baru untukmu? Aku tidak tahu siapa yang masih melajang di sekolah kita. Iya, sekarang aku sendirian. Dima keluar dari sekolah ini dan aku melajang. Aku tidak bisa membantumu, sayang sekali. Hei, hijau terang. Kalau kau sangat ingin pacar baru, pilih saja dari ketiga pemain basket yang masih melajang. Apa? Pemain basket itu tidak akan jatuh cinta padaku. Mereka sangat mencintai para pemberontak. Patrick, ayo terus ya! Patrick, ayo terus ya! Patrick, Patrick! Kostya? Dima? Dima, apakah kau kembali padaku? Halo semuanya, apakah kalian menunggu aku? Apakah kau ke sini untuk mengambil barang-barangmu, Dima? Aku tidak akan mengambil barang-barangku. Aku tetap belajar di sekolah ini. Dima, tidak apa kalau kau mau seperti itu, tapi aku tidak mau Diana melihatmu. Dia jadi gila. Kostya, aku juga akan menciummu. Teman-teman, apa Dima merasa sangat percaya diri? Wow, bagaimana dia bisa kembali? Dia sudah dikeluarkan. Aku rasa Dima tidak menghiraukan perkataan pemberontak. Dengar sebuahnya, Dima pemain futbol adalah pria paling keren di sekolah ini. Kalian dengar itu? Pacarku pria yang paling keren. Kelinci pasti menang! Hai semuanya, maafkan aku terlambat latihan. Diana, untuk apa Dima di sekolah? Bukannya sudah dikeluarkan. Tunggu-tunggu, maskot. Apa maksudmu? Dima melakukan apa? Apa itu, Diana? Dia sudah tidak bersekolah lagi di sini, kan? Diana? Aku baru saja melihatnya di loker. Dia akan latihan bersama Kostya. Seru seperti biasanya. Tidak, itu namanya kurang ajar. Ya sudah, baiklah semuanya. Kita selesaikan latihannya dulu. Lalu mandi, lalu kita ganti pakaian, dan aku akan mengurus Dima. Seorang pengkhianat seharusnya tidak boleh ada di sini. Maskot, kau ikut kami. Aku selalu bersama kalian, dalam olahraga dan dalam setiap masalah. Kemenangan! Kelinci memang keren! Kelinci paling hebat! Mana? Dimana dia? Iya, dimana pengkhianat itu? Pengkhianat, kau sudah mengeluarkannya dari kemarin. Di sekolah ini prianya sedikit. Mereka mengeluarkannya. Mereka tidak peduli soal pria. Teman-teman, kenapa kalian terlihat kesal? Semuanya sudah diperbaikikan. Kalian mau coklat panas atau tidak? Coklat panasnya baru saja dingin. Sudah aku siapkan. Tidak, terima kasih, ya. Diana, ayo kita bicara sekarang! Diana! Smiley, ada yang harus aku selesaikan. Aku harus mencari Dima. Sampai nanti, ya. Smiley, kau tidak lihat kalau usaha kita tidak berhasil. Ya ampun, kupikir setelah pelakunya ditemukan, semuanya akan kembali normal. Seharusnya jadi lebih baik. Kalian lihat, Diana tidak mau bicara padaku. Ini coklat hangat kalian. Hei, Pizza, jangan sampai terjadi seperti itu lagi, ya. Tadi dia menawarkan coklat hangat kita pada pemberontak. Jangan bermain-main dengan kami. Kau akan rasakan akibatnya. Tutup mulut kalian, ya. Atau kalian tidak akan bisa pesan apapun di sini. Apa ada masalah, Pizza? Tidak, Ay. Semuanya baik-baik saja. Laila, aku tidak mau jadi tikus. Aku tidak mau, Laila. Kenapa kau membuat aku keluar dari pemberontak? Aku tidak mau jadi tikus. Yana, aku saja kalau kau itu tikus sejati. Dan tikus tidak akan bisa menjadi pemberontak. Itu sebabnya kau bersamaku. Bagaimana denganku, Laila? Bagaimana dengan hubungan kita? Lihat, Laila. Kau kan punya pacar. Kenapa membutuhkan aku? Shh, Ryan. Aku sudah mengatakan semuanya padamu kemarin, ya. Tidakkah kau mengerti? Itu sebuah kesalahan. Kita diciptakan untuk satu sama lain. Tidakkah kau mengerti? Ryan, aku mengerti segalanya. Dan kau juga harus memahamiku. Hubungan kita sudah selesai. Dan kau, Yana, mengertilah. Jalan pemberontak sudah ditutup untukmu. Oh, Laila. Kau sudah putus dari Ryan. Ya, kami sudah selesai. Ryan, ayo kita berkencan. Yana! Laila, itu bukan salahku. Kau sudah tidak pacaran lagi dengan Ryan. Aku sudah katakan pada mereka untuk menggunakan kertas karton, bukan menggambar ulang di sini. Dia satu-satunya yang sudah membuatku marah. Halo, Pak Mike. Kami minta berhenti dulu mengoreksinya. Ada pembicaraan serius? Halo, anak-anak. Ada apa? Bapak sedang memerisa buku tugas. Nanti saja pertanyaannya. Tidak, Pak Mike. Sekarang ini sangat penting. Pengkhianat itu di sekolah kita. Maskot? Iya, Pak Mike. Aku melihatnya Dima. Pemain basket. Latihan di dekat ruang loker bersama. Apa yang dilakukannya di sekolah? Pengkhianat tidak boleh ada di sini. Dia sudah dikeluarkan kemarin. Dan hari ini dia ada di sini. Pak Mike, apa yang akan Bapak lakukan soal ini, Pak? Apa yang bisa Bapak lakukan? Kalian sudah kelas 10 dan kalian malah bermain-main. Pengkhianat bukan pengkhianat. Sebaiknya kalian hentikan semua ini. Pak Mike, apa maksud Bapak? Pak Mike tidak tahu berapa banyak masalah yang sudah dilakukan Dima pada kami di sekolah ini. Karena pesan-pesannya kami jadi tidak bisa tidur. Siapa yang melakukannya? Kami tidak tahu. Dima tidak pantas berada di sekolah ini, Pak Mike. Apa sekolah ini? Taman kanak-kanak. Jika kalian dan Dima tidak melakukannya, dia tidak akan dikeluarkan dari sekolah ini. Dia bisa sekolah di sini kapanpun dia mau. Kalian ingat itu? Bapak salah, Pak. Bapak nanti menyesal. Pengkhianat tidak disukai di sekolah ini. Pak Mike, bagaimana kalau ada seseorang yang mengkhianati Bapak? Apa Bapak akan diam saja hari ini? Pengkhianatnya adalah Dima. Besok para pecundang lusa pemain basket. Lalu kalian mau apa? Mengeluarkan semuanya. Tidak ada tempat untuk mengkhianati sekolah ini, Pak Mike. Anak-anak, semua orang punya hak untuk berbuat kesalahan. Jika Dima menyadarinya, dia akan memperbaikinya. Itu hanya masalah waktu. Ini masalah waktu, Pak Mike. Aku merasa Pak Mike tidak akan melakukan apapun. Teman-teman, bagaimana sekarang? Apa kita akan menyalahkan diri sendiri karena kita sudah mengeluarkannya dan dia kembali ke sini? Tidak, Nastya. Kita akan selesaikan masalah ini sendiri tanpa bantuan dari Pak Mike. Terima kasih banyak, Pak Mike. Bapak minta kalian ingat untuk memaafkan pemberontak. Ingat itu! Oh, hai pemberontak. Hai. Bagaimana kabar kalian, pemberontak? Tidak baik. Bagaimana kabar kalian, para tikus? Yana, coba kau ingat bisa kembali jadi pemberontak kapan saja. Dia tidak akan bisa kembali. Itu tergantung pada Yana sendiri. Yana, untuk apa Yana kembali menjadi pemberontak? Aku lihat dia bisa beradaptasi cukup baik sebagai tikus. Dia sudah mendapatkan Ryan, kan? Ya, sekarang aku sudah punya pacar. Tidak juga. Aku sudah membuang Ryan dan Yana memungutnya. Bukankah begitu? Baiklah, tikus. Kami sedang sibuk. Oh ya, ngomong-ngomong. Kalian melihat Dima si pemain futbol itu. Dima pemain futbol. Dia sudah dikeluarkan. Mungkin dia tidak sempat ganti sapu tangannya di rumah. Yana, kau menggandeng kuat sekali. Tenang saja. Tidak. Dia kembali dan dia ada di sekolah. Yana, tenang saja. Kami sedang mencari Dima. Pemberontak akan mengurusnya. Skandal lain di sekolah ini. Ini pasti seru. Yana, aku akan bersenang-senang tanpa skandal. Benarkan, Ryan? Smiley serang dengan bolanya. Ayo. 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 Ada apa, Smiley? Kenapa kau tidak bisa menjaga bolanya? Ayo, ayo. Sekarang Max yang akan menunjukkannya. Ayo, Smiley. Kau bahkan tidak bisa mendekati ring, Max. Max, kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Smiley, ayo cetak skor. Aku ingin bermain dengan salah satu di antara kalian. Ayolah, Max. Sekarang kesempatan terakhirmu. Uh, sekarang aku akan melawan Smiley. Smiley itu curang. Teman-teman, Dima kembali ke sekolah ini. Mungkin ini kesempatan kita. Kesempatan apa? Dima kembali ke sekolah. Sekarang masalahnya akan dimulai lagi. Dia itu sangat berani. Seperti tidak takut pada siapapun juga. Tidak, kalian tidak mengerti. Dima kembali ke sekolah ini. Dan mereka harus berurusan dengannya. Kita harus membela mereka. Kita akan jelaskan kepada Dima agar dia mengerti. Dengan begitu, kita akan dimaafkan, kawan-kawan. Hai, Smiley. Kau ini sangat mengerti. Smiley, kita sudah mencoba berbagai macam cara. Lagi pula, aku tidak ingin terlibat dengan para pemain football di sana. Apa yang kau takutkan, Max? Kau takut dengan para pemain football? Hey, Smurf. Keluar dari gimnasium ini. Kami akan mengubah semuanya di sini. Hah, apa yang mau kau ubah? Keluar dari sini. Ayo cepat. Hanya perasaanku atau kalian salah masuk pintu. Sebaiknya pergi dari sini. Aku sudah kembali. Dan sekarang, Dima pemain football sudah berbeda. Dima tidak takut pada siapapun sekarang. Aku akan jelaskan pada kalian apa yang akan terjadi. Semua ring basket ini akan dihilangkan. Dan sekarang pemain football akan berlatih di sini. Kostya, aku sudah melihatmu berlari di aula sambil bawa bola. Aku mendukungmu. Karina, para gadis seharusnya tidak di sini saat kami sedang berlatih. Kostya. Kalian akan mengganggu jalannya latihan. Apakah kalian mengerti pemain basket? Ya, mereka pasti mengerti. Kalian tidak usah menangis. Apa? Siapa yang menangis? Kalian keluar saja. Kami ingin bicara pada para pemain football. Ayo kita bicara. Kita lihat siapa yang akan menangis nantinya. Baiklah. Ayo kita bicara. Kalian akan mengosongkan tempat ini. Berikan aku bolanya sekarang. Ini. Tidak, itu sangat arogan, teman-teman. Kemarin aku berkata seperti itu pada Dima karena dia sudah berhianak. Dia bukan murid sekolah ini lagi. Tapi hari ini dia datang lagi ke sekolah. Iya. Dan Pak Guru Mike, dia tidak mendukung kita sama sekali. Teman-teman, kita tidak bisa meninggalkan masalah ini. Dengar bagaimana jika aku membuka kostum ini dan menghadapi Dima dengan tanganku sendiri. Akanku jelaskan kalau pengkhianat tidak pantas berada di sini. Tenanglah, Maskot. Kau tidak boleh menghadapi Dima sendiri. Tenang saja, Maskot. Aku sendiri yang akan bicara padanya dan menjelaskan padanya kalau dia sudah tidak pantas untuk bersekolah di sini lagi setelah semua yang dilakukan. Diana, dia tak peduli. Dia sudah datang ke sekolah. Dia juga menyombongkan diri. Apapun keputusan yang kalian buat, aku akan selalu mendukung kalian. Tenang saja itu. Terima kasih banyak, Maskot. Yang penting sekarang adalah mencari Dima. Sudah berapa lama kita mencarinya, tapi dia tidak ada di mana-mana. Diana, mungkinkah dia bersembunyi di suatu tempat? Ya, Nastia. Dia bersembunyi. Semua orang bilang dia berjalan dengan sombongnya. Kau tahu, Diana. Aku rasa dia tidak mau berpapasan denganmu karena dia tidak bisa menatap matamu itu. Iya, pasti takut menatap mataku. Ya, aku akan menemuinya dan mengatakan langsung padanya, Dima, bawa tas ranselmu dan keluar dari sekolah ini sekarang. Kami juga akan mengatakan hal itu padanya. Kami dengar kalian sedang mencari Dima. Kami tahu dia ada di mana. Dia di ruang loker. Sedang menyombongkan diri. Iya, bersama teman-temannya, Kostya, dan juga pacarnya. Sepertinya dia tidak mau pergi dari sekolah ini. Dia mengatakannya dengan suara lantang sekali. Ke ruang loker. Semoga beruntung, Diana. Para pecundang, aku sudah kembali. Dan sekarang sekolah ini punya peraturan yang berbeda. Akulah yang bertanggung jawab di sini. Kalian dengar itu? Pacarku yang bertanggung jawab. Aku tahu ini keren, Kostya. Tapi bagaimana dengan Dima? Dima percaya pada dirinya. Dima, bagaimana dengan pemberontak? Ini sekolah milik Diana. Aku tidak akan bicara kalau jadi kau. Kau baru saja dikeluarkan, Kak. Benar, kau akan kena masalah. Oh, Dima. Aku tidak iri padamu. Semua yang coba berurusan denganku akan punya masalah. Pacarku memang keren. Oh, Dima. Di sini, Kak. Ayo kita bicara, pemberontak. Diana, seharusnya kau tidak ke sini. Kau mau apa, Diana? Dima, dengarkan baik-baik. Bawa tas ransel, kemasi semua barang-barangmu, kosongkan lokermu, dan kau tahu ada di mana pintunya. Ini sangat arogan. Berani sekali kau kembali ke sini, Dima. Aku tidak akan pergi, Diana. Dima akan tetap bersekolah di sini. Dima, kemarin kau berbeda sekali. Kau bilang kau mencintaiku. Dan kau melakukannya karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan hari ini, apa yang terjadi padamu? Cintamu itu aneh, Dima. Tidak terasa seperti cinta sama sekali. Diana, kemarin Dima hanya bercanda. Bukan begitu, Dima? Ya, aku bercanda. Kau mengerti, Diana, hanya bercanda. Oh, kau bercanda. Biarkan aku menghajarnya, kawan-kawan. Tidak, maskot. Jangan. Dima, sekarang juga ayo kemasi barang-barangmu, dan cepat keluar dari sini. Iya, Dima. Kau itu jahat. Aku tidak akan ke mana-mana. Aku mendukung Dima. Ayo, teman-teman, kita pergi. Apa yang harus kulakukan dengan masalah ini semua? Apa saran kalian? Mengusir dia? Atau aku harus memaafkannya? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Teman-teman, tolong ya sarannya di kolom komentar. Jangan lupa langganan saluran ini. Sukai video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Ayo, Kasot. Cepat pergi. Tidak ada akhir yang jelek. Apa kau melihat Dima menghadapi Diana? Patrick, semua ini belum selesai. Iya. Sia-sia Dima membuat mereka marah. Tapi aku selalu baik padamu, Gurusia. Dima, kemarin kau sangat berbeda. Kau mengatakan kau mencintaiku dan kau melakukannya karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tapi hari ini, apa yang sebenarnya terjadi? Iya, Dima. Cintamu itu aneh sekali, Dima. Sangat aneh. Dima, ayo cepat bawa tas lanselmu, kemasi barang-barangmu, kosongkan lokermu, dan kau tahu di mana pintunya. Ini sangat arogan. Berani sekali kau itu. Cundang, aku sudah kembali. Sekarang akan berbeda di sekolah ini karena aku, aku, aku. Kami juga mengatakan padanya. Kami dengar kalian sedang mencari. Kami tahu dia ada di mana. Dia sedang menyembongkan diri di loker dengan suara lang. Aduh!